Ketua Majelis Hakim Eri Elviritonga menggelar sidang di tempat permasalahan Ruko Pasar Sarinah Rimbo-Bujang antara penggugat dari pedagang dan tergugat Pemkap Tebo. Ketua Majelis Hakim Persidangan Pengadilan Tata Usaha Negara Eri Elviritonga menggelar sidang di tempat yang dihadiri langsung oleh penggugat yang diwakili oleh kuasa hukum dan tergugat Pemkap Tebo yang diwakili oleh Kabit Perdagangan Tebo Edisovian tepatnya di Pasar Sarinah, Kecamatan Rimbo-Bujang. Pada Jumat pagi 16 September 2022, Ketua Majelis Hakim Eri Elviritonga mengaku sidang ini dilakukan atas permintaan penggugat dalam hal ini pedagang sehingga dilakukan peninjauan langsung lokasi yang dipermasalahkan. Ini atas permohonan dari penggugat, ini kita hadir sekarang ini meninjau langsung lokasi itu yang mana-mana yang dipermasalahkan. Ini berkaitan perbuatan melawan hukumnya. Bukan masalah izinnya ya, perbuatan melawan hukumnya. Jadi penggugat itu mendalilkan perkara ini, tergugat itu sudah melakukan perbuatan melawan hukum. Jadi Majelis Hakim sekarang lagi memeriksa dan diagendakan putus dalam bulan ini. Dikatakan Eri Elviritonga, putusan akan disampaikan pada bulan ini. Dan dirinya tidak mau menyebutkan fakta-fakta yang ditemukan di lokasi karena hal ini menjadi materi dalam persidangan PT UN Jambi nantinya. Sementara itu, kuasa hukum dari penggugat Yalit mengaku ada dua tuntutan. Pertama, pemerintah mengklaim RUKO 44 dan RUKO 25 milik daerah. Kedua, pemerintah meminta uang sewa kepada pedagang yang menempati RUKO untuk membayar uang sewa. Tindakan pemerintah adalah tindakan pemerintah. Ada dua tindakan yang kita tugas. Tindakan pertama, tindakan mengklaim. Pasar Sarina ini, yang pukul 44, pukul 25, ada dua pintu, itu adalah para memiliki daerah. Tindakan kedua, pemerintah meminta sewa. Karena dia mengklaim kan, pemerintah sewa hukum ini. Kalau tidak bayar, maka diposongkan. Diberintahkan, diposongkan. Itulah tindakan pemerintah. Sementara itu, kuasa hukum tergugat tidak hadir, sedangkan perwakilan dari pemerintah Kabupaten Tebo enggan memberikan statement tentang permasalahan ini. Dari Kabupaten Tebo, Lydia Adeirma, Baik TV Jambi, melaporkan.